Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan selamat kepada 833 perwira TNI Fori lulusan 2023 yang dilantik di halaman Istana Berdeka Jakarta Presiden meminta kepada perwira TNI Fori untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika dan nilai keperajuritan Presiden Joko Widodo dalam upacara Presetia Perwira Tentara Nasional Indonesia Fori tahun 2023 sekaligus melantik 833 orang perwira remaja dari matra TNI dan kepolisian Para perwira yang dilantik oleh Presiden Jokowi terdiri atas lulusan Akademi Militer sebanyak 357 orang lulusan Akademi Angkatan Laut sebanyak 94 orang lulusan Akademi Angkatan Udara sebanyak 114 orang dan lulusan Akademi Kepolisian sebanyak 268 orang Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya Presiden meminta seluruh perwira muda TNI dan Fori dapat menjadi teladan dan selalu berada di jajaran terdepan dalam membantu masyarakat Presiden juga mengingatkan para perwira muda TNI dan Fori untuk selalu meningkatkan sinergisme memberdayakan komunikasi dan interaksi serta sering bekerjasama untuk membecahkan bahas salam bersama sebab usai pelantikan praspadi istana berdeka Presiden mengingatkan para perwira muda TNI dan Fori akan mulai melakukan perjalanan pengabdian yang nyata oleh karena itu para perwira muda dibinta membuktikan kemampuan dan kesetiaan mereka dalam mengembang tugas negara serta melayani masyarakat, bangsa, dan negara mulai hari ini saudara-saudara akan memulai perjalanan pengabdian yang nyata membuktikan kemampuan dan kesetiaan dalam mengembang tugas negara dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara tugas saudara-saudara tidak mudah tidak mudah menjaga stabilitas keamanan negara menjaga tegaknya NKRI meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan saudara-saudara akan menghadapi situasi yang sangat berbeda Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan jajaran TNI dan Fori sehingga menjaga keamanan dan perdamaian dari berbagai ancaman dan kerawanan menjelang pemilu 2024 mendatang WAPRES juga menjampaikan empat pesan dalam arahannya kepada para peserta program pendidikan regular Angkatan 65 dan program pendidikan singkat Angkatan 24 Lembaga Ketahanan Nasional tahun 2023 Indonesia akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang menjelang perhelatan besar ini Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin mengingatkan jajaran TNI dan Fori untuk terus sigap dalam menjaga keamanan dan perdamaian dari berbagai ancaman dan kerawanan yang dapat memecah belah masyarakat dalam pernyataannya saat menghadiri acara kuliah umum Lemhanas di Jakarta WAPRES juga mengingatkan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menjaga stabilitas keamanan di pemilu 2024 mendatang Saya harap para pemimpin di pusat dan daerah maupun TNI dan Polri-Polri terus sigap dalam menjaga sinergi keamanan dan perdamaian termasuk mewaspadai ancaman di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat Di kesempatan tersebut WAPRES menyampaikan arahannya dalam mengatasi situasi global yang semakin hari berubah dan mencari tantangan dan memiliki pengaruh bagi Indonesia Pertama, WAPRES meminta para pemimpin untuk memiliki kemampuan berpikir kritis cepat dan cermat dalam menyikapi isu-isu global Kedua, WAPRES meminta agar para peserta yang hadir pada hari ini kelak dapat menjadi pemimpin yang inklusif, memiliki wawasan kebangsaan Dan yang ketiga, WAPRES mengimbau agar para pemimpin hendak yang mampu untuk mengoptimalkan talenta dan kemampuan orang-orang yang dipimpinnya Dan keempat, WAPRES pun menegaskan agar seluruh pemimpin untuk terus memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah disepakati sebagai ideologi bangsa Mari kita contoh Bung Hatta yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki prinsipnya sendiri Meski saat itu bangsa kita belum lahir Informasi lainnya Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Chief Executive Hong Kong John Lee dan perwakilan 30 perusahaan besar Hong Kong di Istana Kepresidenan Jakarta Pertemuan tersebut membahas beberapa potensi investasi bidang pariwisata di bukota Nusantara hingga infrastruktur Usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Chief Executive Hong Kong, Red Nomarsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan Presiden mengajak para pengusaha Hong Kong berinvestasi di Indonesia terutama di ibu kota Nusantara Beberapa sektor yang terbuka untuk investasi antara lain infrastruktur, transportasi, teknologi digital, dan pengembangan energi hijau Bapak Presiden menyampaikan banyak sekali peluang investasi di Indonesia antara lain Bapak Presiden menyampaikan mengenai peluang investasi di ibu kota baru Nusantara antara lain di bidang infrastruktur, transportasi, green energy, dan digital teknologi Pembahasan lainnya menyangkut perdagangan Indonesia Hong Kong yang jumlahnya cukup besar seperti produk makanan, pertanian, dan rempah-rempah Presiden menekankan komitmen kedua negara untuk memberikan fasilitas agar hambatan-hambatan perdagangan menjadi semakin menurun Antara lain yang disampaikan Bapak Presiden adalah kerjasama di bidang kebiacupayaan yang disambut baik oleh Chief Executive Hong Kong Dan terakhir, Presiden membahas masalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong Terlebih jumlah warga negara Indonesia di Hong Kong cukup besar lebih dari 140 ribu orang, yang 90% diantaranya merupakan pekerja migran Chief Executive Hong Kong menyampaikan komitmennya untuk memberikan pelindungan maksimum kepada para pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong karena beliau mengatakan bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia di Hong Kong memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi di Hong Kong Bank Indonesia berdetafkan tarif MDR KRIS bagi pelaku MKM sebesar 0,3% hanya akan dikenakan untuk transaksi 100 ribu rupiah ke atas Dengan demikian, transaksi di bawah 100 ribu rupiah dikenakan MDR 0% atau gratis Bank Indonesia membebaskan tarif Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS untuk transaksi di bawah 100 ribu rupiah Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan kebijakan tersebut dalam rangka mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital Sementara untuk transaksi di atas 100 ribu rupiah BI menetapkan besaran tarif MDR sebesar 0,3% Kebijakan tersebut mulai berlaku secara efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 bergantung pada kesiapan industri Untuk transaksi sampai dengan 100 ribu rupiah dikenakan MDR 0% Sementara untuk transaksi di atas 100 ribu rupiah dikenakan MDR 0,3% Dengan masa berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 untuk memberikan kesempatan bagi industri untuk penyiapan sistemnya Pengguna kris hingga saat ini terdata sebanyak 37 juta pengguna Sedangkan jumlah merjian yang tercatat sebesar 26,5 juta Dimana sebagian besarnya berasal dari kelompok UMKM Pemirsa usai jeda kominfo diusrum akan mengulas informasi Sabu Raijuwa Permata Biru di Timur Indonesia bersama rekan kami Bilki Sabila sesaat lagi Terima kasih telah menonton!